Karena suaminya udah ngeyel banget, suaminya orang Jerman Aku tuh gajinya gede, kamu gak usah dapet bavok Halo teman-teman semua, apa kabar? Biget's Oi Hari ini kita akan membahas seputar bavok Kalian udah tau belum bavok? Bavok itu adalah pinjaman dari pemerintah Jerman Jangan di skip video ini karena mungkin akan banyak informasi menarik yang bisa aku bagi dan mungkin bisa berguna buat kalian Oke? Sebenernya hari ini aku udah siap mau nganterin berkas ke bavok amt Mungkin tulisannya kebalik Ini adalah berkas untuk pengajuan pinjaman dari aku agar aku dapat bantuan dari pemerintah Jerman untuk menyelesaikan pendidikan master Sebenernya apa sih bavok itu? Apakah kita sebagai orang Indonesia bisa dapat bavok? Dan siapa aja sebenernya yang bisa dapat bavok? Oke, aku akan jelaskan disini Disini aku udah punya contekan sebenernya dari blog Dengsepa sendiri yang udah aku tulis dua artikel Jadi kalau misalnya kalian ingin membaca aku cantumkan linknya di bawah ini Bavok adalah singkatan dari Bundesausbildungförderungsgeset atau pinjaman dari pemerintah Jerman untuk mahasiswa Atsubi atau Schule atau siswa yang ingin melanjutkan pendidikan tapi terkendala dana Jadi orang tuanya tidak mampu untuk membiayanya Bantuan ini sebenarnya bukan beasiswa karena separuh dari bantuan yang kita terima nantinya akan dikembalikan Tapi sistemnya gini Jadi misalnya aku dapat bavok per bulan 700 euro Nah, 350-nya itu harus dikembalikan ke pemerintah Jerman nanti kalau aku udah kerja Tapi tidak langsung setelah aku lulus langsung harus dikembalikan tidak seperti itu Jadi setelah aku lulus aku dikasih waktu selama 3 tahun untuk mencari kerja Nah, dalam ukuran waktu 3 tahun itu kalau misalnya aku dapat kerja aku boleh mengembalikan langsung semuanya misalnya totalnya semuanya 5.500 euro yang aku pinjam separuhnya tadi ya itu langsung aku kembalikan Nah, kalau kayak gitu aku dapat diskon istilahnya 10% Jadi alih-alih aku ngembalikannya 5.500 aku dapat diskon 550 euro jadi aku ngembalikannya 4.950 gitu Ya, seperti itu Kalau misalnya dalam ukuran waktu 3 tahun ini aku nggak kerja terus aku belum dapat pekerjaan aku sakit cacat atau punya anak jadi burma tangga dan tidak berpenghasilan diulur lagi waktunya 5 tahun, 10 tahun kalau misalnya dalam batas waktu tertentu aku tidak bisa mengembalikan yaudah disumbangkan aja dari pemberantah jaman untuk aku gitu Apakah orang Indonesia bisa mendapat Bavok? Aku orang Indonesia dan aku bisa mendapat Bavok dan khususnya sebenarnya siapa sih orang yang bisa dapat Bavok? Pertama yang berhak menerima Bavok adalah mahasiswa atau Atsubi atau pelajar full time yang masih menggantungkan hidup dari orang tuanya dan orang tuanya ini tergolong berpenghasilan tidak tinggi atau rata-rata karena penghasilan di Jerman ya kalian tahu sendiri pasti kalau misalnya orang udah berkeluarga penghasilannya berapa mungkin 3.000 atau 3.300 dan dipotong pajak dan dia harus membiayai istri membiayai dua anak nah itu tergantung itu tergantung penghasilan mereka dan kalau misalnya dikira oh oke ternyata penghasilannya tidak cukup untuk membiayai anak kedua melanjutkan kuliah jadi anak kedua dapat Bavok orang Jerman yang saat menempuh kuliah sudah tidak tinggal lagi dengan orang tuanya dan terutama dia punya tanggungan anak dan istri misalnya dia ingin melanjutkan kuliah tentu saja dia harus membiayai anak dan istrinya juga dong nah dari situ dia bisa mendapat pinjaman dari pemerintah gitu dan berikutnya adalah Atsubi atau orang yang menempuh Ausbildung dan tidak dibayar oleh pihak perusahaan atau yang dirasa gajinya terlalu sedikit untuk menanggung hidup gitu nah banyak nih pertanyaan nah aku Atsubi gaji aku cuma 300 bisa gak aku dapat Bavok bisa kalau misalnya kalian orang tuanya tinggal di Jerman sebelumnya dan bekerja dan membayar pajak selama 5 tahun ke belakang untuk pemerintah Jerman nah itu bisa kalian dapat Bavok kalau orang tua kalian ada di Jerman atau kalian sebelumnya udah bekerja di Jerman dulu selama kurun waktu 5 tahun tersebut dan memutuskan untuk jadi Atsubi jadi kalian misalnya datang nih ke Jerman terus bekerja entah itu kerjanya apa yang penting membayar pajak ya istilahnya terus selama 5 tahun berturut-turut kalian kerja kerja-kerja membayar pajak nah kemudian kalian berpikir hmm aku ingin jadi Atsubi nih untuk memperbaiki skill aku itu kalian bisa dapat Bavok karena kalian sebelumnya udah membayar pajak dulu kepada pemerintah Jerman kalau misalnya kita belum menguntungkan pemerintah pemerintah juga mikir-mikir lagi hmm dia kan belum bayar pajak belum menguntungin jadi ya gak bisa nah contoh terakhir tadi adalah contoh orang asing yang tinggal di Jerman dan bisa mendapatkan Bavok selain itu ada juga contoh-contoh lain yakni orang asing yang sudah lama banget tinggal di Jerman ada yang menyebutkan bahwa kalau kita sudah tinggal lebih dari 15 bulan di Jerman kita bisa mengajukan Bavok itu sebenarnya tidak benar karena pemerintah Jerman seperti yang aku ceritakan tadi kalau misalnya kalian tinggal 15 bulan di Jerman tapi tidak membayar pajak kalian tidak bisa mendapat Bavok itu pengalaman aku karena aku juga gak pernah tanya ke Bavok sendiri gak bisa aku dulu tinggal di Jerman selama 2 tahun jadi Auper dan jadi Evesiot dan itu tidak membayar pajak dan aku tidak bisa mengajukan Bavok tidak serta-merta aku tinggal di Jerman 15 bulan langsung dapat Bavok kecuali kalau misalnya 15 bulan itu atau bertahun-tahun sebelumnya udah bayar pajak itu baru bisa dapat Bavok warga EU sebenarnya lebih gampang dapat Bavok ketimbang warga dari negara lain atau non-EU atau dari Asia dari Jepang atau dari Indonesia karena logikanya kalau misalnya kita warga negara EU misalnya aku warga negara Perancis aku kuliah di Jerman aku lebih gampang dapat Bavok sekalipun aku tidak punya orang tua atau tidak punya pasangan orang Jerman aku bisa dapat Bavok karena nanti kalau misalnya aku udah balik ke Perancis nah Perancis kan anggota EU juga nanti pajaknya juga akan berkontribusi kepada perkembangan di negara EU lainnya jadi lebih gampang kalau misalnya kita bekerja di sini terus kita memegang visa jangka panjang dan kemungkinan setelah kuliah kita juga akan melanjutkan kerja di sini itu kemungkinan besar dapat Bavok terus pemegang visa seumur hidup hanya kalian menikah dengan orang Jerman terus memegang visa seumur hidup atau permanent residence permit kalian akan bisa dapat Bavok dan orang asing yang bekerja sebagai wiras swastawan yang berhak mendapatkan tunjangan pribadi berdasarkan undang-undang EU maksudnya freelance ya jadi misalnya kalian kerja sebagai IT nih freelance gitu terus tiba-tiba kalian ingin ah oke aku akan kuliah gitu melanjutin kuliah tapi kalian juga posisinya di Jerman membayar pajak di Jerman dan kalian freelance gitu dengan melanjutkan kuliah kalian akan menyisikan waktu banyak untuk belajar kan jadi di sini pemerintah Jerman berpikir oke jadi karena dia freelance dan membayar pajak jadi dia akan dapat bantuan gitu karena tetap aja dia akan bayar pajak dan nanti kalau misalnya dia udah lulus kuliah di jenjangnya lebih tinggi kesempatan untuk kerja sebagai freelance-nya juga akan berpenghasilan lebih gede gitu dan membayar pajaknya di kemudian hari juga lebih gede untuk orang asing yang menikah dengan warga negara EU tidak hanya Jerman ya jadi misalnya kalian tinggal di Jerman tapi suami atau istri kalian itu warga negara Itali misalnya atau Spanyol atau Perancis yang dia juga tinggal di Jerman kalian bisa berhak mendapatkan bavok kemudian warga negara asing yang menikah dengan orang Jerman jadi ada teman aku yang menikah dengan orang Jerman istrinya kebetulan sudah bekerja sebagai freelance dan dia punya anak gitu jadi ini kesempatan dapat bavoknya lebih besar karena pemerintah Jerman berpikir oke dia harus membiayai anaknya juga biaya anak di Jerman itu gede banget jadi dia wajib mendapatkan bantuan gitu orang asing berikutnya adalah salah satu orang tua yang merupakan warga negara EU misalnya salah satu dari orang tua kalian adalah warga negara EU warga negara Norway atau warga negara Sweden tapi ibu atau ayah dari kalian orang Indonesia tidak apa-apa kalian bisa mendapatkan bavok karena warga negara EU salah satu dari orang tua kalian itu membayar pajak dan berkontribusi kepada EU nah berikutnya adalah anak dari orang tua yang tinggal dan bekerja di Jerman selama 3 tahun dalam 6 tahun terakhir ternyata 6 tahun batasnya jadi kalau misalnya kalian sekarang nih Atsubi misalnya dan kalian punya orang tua yang dalam 6 tahun terakhir ini tinggal di Jerman dan dalam waktu 6 tahun 3 tahunnya ini dia bekerja dan membayar pajak untuk pemerintah Jerman anaknya berhak dapat bavok nah yang terakhir adalah pelajar yang sebelumnya bekerja di Jerman lalu memutuskan untuk melanjutkan sekolah atau ausbildung untuk memperbaiki skillnya dan tadi kalian datang ke Jerman untuk bekerja di bidang IT atau di bidang teknik gitu ya terus kalian benar-benar pure bekerja kemudian suatu waktu kalian ingin melanjutkan kuliah dan ini bukan dual studium ya karena kalau dual studium itu kuliahnya dibayar nah karena kalian tidak dibayar kalian mengajukan pinjaman ini kemungkinan besar akan dapat gitu nah untuk kasus aku karena aku menikah dengan Tobi dan Tobi adalah warga negara Jerman dan dia juga membayar pajak di Jerman aku berhak mendapat bavok gitu karena logikanya kemungkinan besar aku akan tinggal di sini dan bekerja di sini dan membayar pajak kepada pemerintah Jerman itu semua dipikir secara logika untung gak untung untung gak untung gitu kalau tinggal di Jerman ya nah sekarang cara mengajukan bavok terutama untuk orang Indonesia menurut pengalaman aku kemungkinan juga menurut pengalaman orang lain atau teman aku beda dan yang didapatkan juga beda kabar baiknya sebenarnya syarat akademis itu tidak mutlak atau tidak ada sebenarnya saat aku mengajukan bavok aku tidak perlu menyerahkan nilai atau nilai yang bagus sekali karena semua orang berhak pendapat bavok mendapatkan bantuan dari pemerintah Jerman entah nilainya bagus atau enggak kalau misalnya kalian berpikir gaji suami aku itu lumayan gede mungkinan gak ya aku dapat bavok mungkin karena ada seorang teman aku yang bilang seperti itu dan aku meyakinkan please tanya langsung ke pihak bavok karena suaminya udah ngeyel banget suaminya orang Jerman aku tuh gajinya gede kamu gak usah dapat bavok gitu tapi aku ayo please kamu datang ke bavok dan tanya gitu ternyata dia bisa dapat bavok dan lumayan gede dapatnya 600-650 kalau gak salah karena ternyata cara penghitungan bavok itu bukan gaji suami atau gaji orang tua sekarang tapi 2 tahun yang lalu nah prosedur mengajukan bavok pertama datangi kantor bavok untuk konsultasi karena masing-masing orang dan masing-masing wilayah itu peraturannya beda mengisi formulir dan menyiapkan ini mengisi formulir ini juga agak ribet banget ada banyak formular blood formular blood eins zwei dry yang harus diisi dan sebenarnya gak begitu susah juga sih untuk mengisinya kalau misalnya kalian punya pasangan yang bisa mengisi atau kalian udah lama banget tinggal di Jerman pasti tau lah gimana cara mengisinya karena semua yang berurusan dengan uang itu pasti formulirnya tebel banget untuk diisi jadi kalian harus ekstra sabar mengisi bavok ini nah tentang form blood itu macam-macamnya ada satu sampai sampai delapan dan itu kalau misalnya kalian pengen tau macam-macamnya apa aja yang harus diisi kalian bisa cek langsung di blog deng spa aku cantumkan di bawah ini daripada aku ngejelasin nanti kelamaan jadi kalau misalnya kalian mengajukan bavok setelah nikah visa kalian harus diganti dulu menjadi visa kumpul keluarga jadi kalau misalnya visa kalian masih visa student atau visa atsubi itu harus diganti dulu ini dulu harus menyiapkan rekening bank tapi sekarang gak lagi dari pasangan kita dan dari kita sendiri dan hairatsu ukunde hairatsu ukunde itu akta nikah jiden file kalian harus baca selengkapnya di blog deng spa atau di link yang aku cantumkan di bawah ini dan jangan lupa like dan subscribe kalau belum sampai jumpa lagi tetap semangat dan jaga kesehatan tschüss auf Wiedersehen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati